Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial mungkin video tutorial mungkin juga enggak atau mungkin hanya sebagai video iseng doang ya bagaimana cara mengaktifkan hand kembali gitu ya dengan mudah saat kalian baru nyalain atau mungkin restart PS-nya gitu karena mungkin kalau kalian udah tau juga setiap kalian restart atau nyalain itu harus dinyalain lagi ya untuk hand-nya karena ini bukan CFW melainkan adalah kernel exploit gitu dan disini kalau kalian misalnya jalanin game gitu ya yang dari package itu nanti nggak akan bisa gitu kalau kalian nggak jalanin untuk hand-nya jadi disini kalian cukup ke internet browser gitu ya dan biasanya sih untuk setiap tutorial ya mungkin nanti juga saya akan bikin juga itu dikasih tau kalian harus apa ya istilahnya ngedump gitu jadi di cache gitu si website dari hostingannya gitu nah disini untuk hostnya sendiri saya disini pilih karo218.ir gitu karena ini memang sedikit juga gitu jadi gampang diingat gitu untuk linknya gitu karo218.ir gitu nah disini kalian cukup tinggal cari aja yang mana gitu yang kalian pakai misalnya framework 9 atau berapa disini saya pakai framework 9 tinggal dipilih aja dan nanti disini kita akan loading ya untuk gold hand-nya gitu nah disini kita cukup tinggal tungguin aja untuk exploit yang 9 ini gitu untuk framework 9 yang saya rasa ini stabil gitu jadi kalian cukup tinggal tungguin aja tinggal kalian masukin aja nanti flash disk-nya tinggal kalian tungguin memang kadang-kadang cepat kadang-kadang lambat gitu jadi disini udah muncul juga disini kita akan masukin untuk flash disk-nya oke sudah kita masukkan flash disk-nya dan nanti disini kita akan menunggu lagi sampai ada notifikasi ya disitu ada tulisannya not supported atau mungkin unsupported disini kita tinggal klik ok aja dan nanti untuk gold hand-nya nanti akan kebuka gitu untuk notifikasinya dan ada tulisan there is not enough free system memory gitu jadi disini kita akan biarin aja nah setelah itu kita akan tutup aja gitu untuk web browser-nya atau internet browser-nya disini kalau kalian lihat untuk gamenya masih ada lambang kunci gitu cuman kalau kalian cek gitu ke settings disini itu akan ada tulisan gold hand dan walaupun ada lambang kuncinya disini kita akan bisa langsung membuka untuk gamenya gitu jadi yang sebelah kanan Bloodborne ini jangan ditanya itu game apa gitu saya cuman untuk belajar bahasa Jepang doang om saya gak tau kenapa itu saya nginstall itu gitu ya cuman iseng doang sih saya gak tau gitu game apa saya mah pure saya innocent ya jadi untuk gamenya juga berjalan gitu disini gak ada masalah sama sekali gak ada error nah setelah itu kalian udah bisa langsung main gitu kalian bisa nikmati fitur hand udah udah nyala lagi dan memang kalau misalnya kalian matiin atau mungkin kalian restart itu bakal ulangin lagi proses yang sama cuman menurut saya sih gak ribet karena ini stabil juga untuk framework 9 sih yang saya tau kayak misalnya firmware 7,55 itu kan sering banget gagalnya dan itu PS4 nya harus di restart gitu untuk saya udah nyoba sekitar 15 kali gitu untuk nyalain hand ini gitu cuman satu kali doang yang gagal gitu dan ini memang berhasil gitu jadi stabil lah bisa saya bilang gitu dan memang kalau kalian mau gitu kalau gak mau dinyalain lagi kayak proses yang tadi gitu di lewat internet browser kalian gak harus dinyalain lagi handnya kalian cukup tinggal masuk PS4 nya itu ke rest mode gitu jadi kalian gak harus matiin atau mungkin restart gitu cuman ya itu PS4 nya nyala terus gitu dan saya gak suka sih karena saya gak tau juga kapan gitu bakal main PS4 kalau saya gak gitu gak di rest mode saya matiin aja walaupun misalnya ke internet browser gitu kan tinggal load untuk yang gold handnya dan menurut saya sih ini simple gitu ya karena ya itu tadi gitu karena ini kan stabil ya jadi kalau misalnya di klik itu paling cuman 2-3 kali klik ya mungkin kurang dari 1 menit juga udah nyala lagi gitu ya untuk handnya gitu dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan text browsing bye dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya dan text browsing bye-bye